Intro Halo Sase Lovers, ketemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menghitung harga jual dari kue kering yang Sase Lovers buat Yang pertama, hitung harga bahan baku Bahan baku terdiri dari bahan-bahan yang kita pakai untuk kue kering dan juga listrik serta air yang kita gunakan Sase Lovers Rumus yang digunakan mengacu pada bahan baku yang kita gunakan pada umumnya Sase Lovers Sebagai contoh, untuk membuat candy cane cookies kita membutuhkan bahan yang pertama itu adalah 175 gram margarin Nah margarin ini kita tidak gunakan dari satu bungkusnya yaitu 200 gram Jadi kita hanya menggunakan 175 gram margarin saja Sase Lovers Nah perhitungannya adalah 175 gram margarin dibagi 200 gram lalu dikali dengan harga rata-ratanya yaitu 10 ribu Nah hasilnya 8.750 rupiah Sase Lovers Begitu juga perhitungan untuk bahan-bahan lainnya Nah total bahan baku adalah total bahan-bahan ditambah bahan lainnya Sase Lovers Nah disini kurang lebih 59.999 rupiah Nah kita bulatkan menjadi 60 ribu Sase Lovers Nah yang kedua, hitung biaya komponen lainnya Nah biaya komponen lainnya itu terdiri dari biaya tenaga kerja Terus juga ada biaya operasional Lalu selanjutnya ada biaya resiko Dan juga keuntungan Sase Lovers Perhitungannya bisa kita lihat sebagai berikut Total harga dari komponen lainnya atau jumlahnya ini adalah 63 ribu Sase Lovers Total dari harga bahan baku ditambah dengan harga komponen lainnya Lalu dibagi dua Sehingga 60 ribu ditambah 63 ribu dibagi dua Hasilnya 61.500 Gimana Sase Lovers? Mudah bukan untuk menghitung harga jual Jadi jangan lupa untuk dipraktekkan Sase Lovers sebelum memulai menjual cookies Sase Lovers Nah jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Itu channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Dan sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye